ini untuk apa? itu untuk petang PP oh lagi untuk petang PP ini? untuk petang PP, yang tolong PP motornya gelundung pada lokasi jadi untuk armada ini untuk petang PP ini bisa di sana ini disan, aku pindu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kintamani bali ya ini pagi ini aku sarapan sate kuah ini untuk di Jawa itu jarang aku menemukan sate kuah tapi kalau untuk di Bali aku ketemu sate kuah ini sarapan pagi rutinitasku waktu di kintamani sama Mas Wisnu yuk teman-teman konsok abis lah sarapannya senengnya sate kuah balungan balungan ayam loh ya ini loh ya oh iya ini dan ternyata aku baru merasakan ya eee debu yang masuk ke dalam cabin itu ternyata banyak banget setelah aku tahu aku cover warna kuning ya ini warna apapun kecil kelihatan loh ada itu ini terus ini jadi ada kotoran sedikitpun langsung kelihatan ini bekas bekas untuk lala tidur pun juga kelihatan nih ini terus ini juga jadi memang aduh bener-bener harus sering-sering bersih-bersih ini Mas Wisnu ini jatahnya yang bersih-bersih masuk 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 itu tapi di video orang sudi ini temenku udah dateng mas Dota ini tapi dia malah malu padahal habis bersih-bersih lempar-lempar batu waktu ini semua-semua gede nya di guang nangkono ya iya Raisa lho pengkari mundurnya kono duncal ke ngiri loh ini sore ini aku udah banyak ditemani temen ini temen-temen udah pada dateng semua ya jadi udah tidak sendiri lagi aku terus pada video kali ini aku ingin review truknya mas Spyro ini gak tau kenapa ini loh di belakang kok dilokoi botol-botol ini jadi di samping kanan ada bonekanya ini belakang dibawah lampu dikasih botol-botol biasanya itu kebanyakan dari temen-temen itu dikasih karung atau kampil untuk Bali kan bahasanya kampil kalau untuk Jawa bilangnya karung jadi ini masih dalam proses jadi ini masih dalam proses proses perbaikan untuk pengaman samping ini udah bagus cuman masih mentahan ya ini jadi kalau kita itu udah punya pengaman yang bagus itu yang susah itu kita untuk di perawatan perawatan ini bisa dicujuk gak hmm bisa dicujuk apa nih ini hidrolis apa nih ini hidrolis diangkat waj ini orang yang bau ini tetel ini ada yang bau tetel ini google google wajh ini ini belum gak apa kita itu berbagi cerita banyak macem-macem ya oh kalau di channel ku itu kalian semua akan mengerti apa itu truk ekspedisian yang sebenernya seperti apa jadi tidak khusus yang bagus-bagus enggak yang seadanya pun juga aku videokan ini miring ini ya oh emang ngodeling ini bergeblak ini apa geblaknya nanti mah bajar tapi agar muat apa muat pasir mas oh muat pasir di aquastik loh oh nah enggak ameh mentas mas nih tambah temen lagi jadi kalau untuk sore hari itu temen-temen udah pada dateng semua karena memang untuk batu kan bongkaranya biasanya dari siang sampai sore terus sore itu langsung pada dateng pada ngumpul karena untuk semalem aku sampai sini kan sekitar jam 12-an malam jadi sepi cuma tinggal berapa ya tadi pagi ada 4 armada terus kebetulan pagi tadi udah keluar 2 sekarang aku nomor 2 ini tahun pira atau mas? 2012 2012 2012 jadi ini sama armadaku selisih 2 tahun tapi gue perang terus ya eh ini mobilnya ini mobilnya ini mobilnya ini 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 untuk patang PP oh lagi untuk patang PP ini untuk patang PP yang tolong PP motornya diundung pada lokasi oh jadi untuk armada ini burung suwi ini sampean burung nempi sampai PP saya ini pisan aku pindu itu ya pindu apa oh berarti memang benar-benar lagi proses perbaikan betul cuman ini untuk rehabnya tidak begitu banyak ya karena untuk bawah itu udah bagus tinggal bugnya dicat ulang wis mobilnya udah ganteng dimana langsung bawa beras itu langsung dipenduin lah itu 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 enggak pocah enggak pocah enggak pocah sekarang coba lihat dalemnya nah ini kebetulan untuk kerakap Jogja itu sama seperti punya aku ya ini cuman ini udah kemakan usia punya aku pun juga udah udah bulu enggak keharuan kan oh iya ini untuk atapnya lagi di pesenin cover wah ini mumpung terbuka ya ini untuk kelemahan ke enter itu disini lho ini disini las-lasannya itu suka lepas kemarin untuk punya aku ada salah satu yang kendor juga cuman pas buka plafon kemarin aku ganjel aku ganjel sama seponati juga tapi cuman kecil tipis jadi tidak sampai setebel ini kalau ini udah diganjel sama ya sama sendal sepertinya untuk interior masih bagus semua cuman perlu pembersihan aja jadi yuh harmada itu memang bagaimana cara kita merawatnya biar kelihatan biar kelihatan seger tapi kalau untuk ini ternyata memang baru aja dapet baru aja membeli jadi memang masih dalam proses ini ini aku nggak mau membaca ini letak ini lho wah saru hehehe eh disini ada yang bikin aku ngiler itu bumpernya ini lho bumper terkantor armada plat ag dengan drivernya masih intern mas mas santoso mas santoso kalian mas intern mas david nih jadi ini untuk bumpernya bikin aku ngiler aku itu tidak ini yoh pokoknya aku itu juga punya keinginan untuk bumper bagus itu juga pengen pengen seperti ini juga pengen cuman untuk masalahnya kan masih terkendala ada di di tabungan kita perlu nyicil-nyicil untuk variasi truk kalau langsung berk-berkan untuk aku ya jujur aja belum ini ya belum begitu lah sebukannya tidak mampu kalau masalah mampu insyaallah bagaimanapun caranya kita mampu entah kita utang atau bagaimana enggak tahu tapi mampu sebenarnya tapi seurang lost oke jadi itu sedikit hiburan video dari saya ya jadi untuk armada itu yang penting sehat kalau untuk aku untuk armada itu tidak begitu boys tidak masalah yang penting itu kaki-kaki sehat untuk banyak tebel jadi kalaupun boys kalau banyak itu tidak sehat nanti malah yang ada itu kita waktu bawa muatan banyak kendala di perjalanan jadi ya seperti itulah sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih